Pemirsa Polres Tabus Bandung dan Pemkot Bandung akan melakukan uji coba rekayasa lalu lintas di Jalan Sukajadi pada tanggal 11 Juli 2019. Dalam rekayasa nanti, petugas akan mengubah jalur Sukajadi dari arah Paster menuju setiap budi atau lembang yang tadinya dua arah menjadi satu arah. Rekayasa tersebut dilakukan untuk mengurai kemacetan di kawasan Sukajadi. Uji coba rekayasa jalan kembali akan dilakukan Pemkot Bandung dan Polres Tabus Bandung untuk mengatasi kemacetan di kota Bandung. Kali ini uji coba rekayasa jalan akan dilakukan di kawasan Jalan Sukajadi dari arah Paster menuju setiap budi atau lembang yang tadinya dua arah menjadi satu arah. Uji coba rekayasa lalu lintas di kawasan Sukajadi ini akan mulai dilakukan pada tanggal 11 hingga 18 Juli 2019. Rekayasa lalu lintas ini pun telah dikoordinasikan dengan pihak di Shub Kota Bandung dan instasi lainnya untuk menyiapkan rambu lalu lintas. Selain jalan Sukajadi, rekayasa lalu lintas pun akan dilakukan di jalan Cipaganti dan jalan lainnya yang kerap mengalami kemacetan terutama di jam-jam tertentu. Rekayasa ini dilakukan untuk mengurai kemacetan di kawasan tersebut. Kawasan Sukajadi itu memang sangat penting untuk dilakukan dan ini sangat urgent sekali karena sekali lagi kawasan Sukajadi dari waktu ke waktu kita monitor dan kita cek di lapangan ini terjadi kepadatan pada waktu-waktu tertentu misalnya dari siang sampai malam hari. Dan ini pola-pola kepadatan ini tidak pernah berubah sehingga upaya dari pihak kepolisian dan pemerintah daerah dan dari binas perhubungan kita mencoba untuk melakukan rekayasa dengan merubah jalur di Sukajadi yang tadinya dua arah menjadi satu arah. Kemudian nanti jalur yang ke arah Kota Bandung ini bisa melalui jalan Cipaganti dan juga jalan dari Champlas. Nah itu sementara rekayasa yang nanti akan kita lakukan. Uji coba rekayasa ini dilakukan mengingat di kawasan tersebut kerap terjadi kemacetan. Selain padatnya kendaraan, kemacetan pun disebabkan banyaknya pedagang kaki lima yang manggal di kawasan tersebut sehingga terjadi penyempitan jalan.